Halo guys, inilah predisi singkat Ikatan Cinta malam ini. Tonton sampai selesai, biar gak gagal paham ya guys. Dimana sebelumnya, Aldebaran merasa kesal ketika dia mengetahui dari pihak kepolisian. Cika ada saksi mata, yang melihat ibu Sekar membakar gording rumah sakit. Elsa pun semakin yakin, cika Sekar hanya pura-pura gila. Elsa pun berkata kepada pihak kepolisian, agar tetap berhati-hati dalam menjaga Sekar. Dimana Elsa yakin, jika dia hanya berpura-pura gila. Sekar pun merasa geram kepada Elsa. Sekar berjanji akan membalas semua perbuatan Elsa. Sekar pun akhirnya kembali dibawa oleh pihak kepolisian. Sekar merasa kesal, karena rencananya untuk bisa kabur telah gagal. Dimana waktu Sekar tidak banyak. Dimana Sekar tidak mau. Jika dia mati terlebih dahulu, sebelum dia bisa membalaskan dendamnya kepada keluarga Aldebaran. Sementara di sisi lain, Aldebaran pun akan pergi ke rumah sakit. Ditemani oleh Rija dan Randy. Dimana Aldebaran ingin melihat kondisi namirah. Apakah Namirah bisa selamat? Ataukah mimpi Marsha akan menjadi kenyataan? Dimana Namirah akan pergi meninggalkan Marsha untuk selamanya? Sementara di sisi lain, Aldebaran meminta bantuan kepada Randy. Untuk mengenemkan hempes kepada gurunya Reina. Dimana sebelumnya Reina pernah bercerita. Jika wali kelasnya yang baru telah membantu menyelamatkan Reina dan Ascara. Aldebaran ingin memberikan hempes sebagai tanda terima kasih. Sementara di sisi lain, saat sedang di sekolah, handphone Mirna berbunyi. Ternyata telpon dari Aldebaran. Dimana Aldebaran memberitahu Mirna. Jika dia telah mengenemkan hempes untuk guru sekolah Reina. Yang bernama Miss Raisa. Sebagai bentuk tanda terima kasih. Saat itu, Mirna pun mengatakan jika Miss Raisa berada di hadapannya. Akhirnya Mirna pun memberikan handphone tersebut kepada Miss Raisa. Tak lama kemudian, Aldebaran pun berkata kepada Raisa. Ibu Raisa, saya kirimkan hempes buat ibu. Mudah-mudahan ibu tidak keberatan dengan hadiah yang saya berikan. Miss Raisa pun mengucapkan terima kasih. Namun dia mengatakan, Pak Al tidak usah repot-repot. Saya menolong Reina dan Ascara dengan ikhlas. Aldebaran pun memohon kepada Miss Raisa untuk menerima hadiahnya. Miss Raisa pun mengatakan, Jika hempersnya sudah sampai. Aldebaran lalu berkata, Intinya saya mau mengucapkan terima kasih. Karena Bu Raisa sudah mau menolong anak-anak saya. Raisa pun tersenyum. Dia berkata, Sama-sama Pak, saya menolong Reina dan Ascara dengan ikhlas. Aldebaran pun mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah baik dengan anak-anak saya. Inilah kebiasaan sang penulis dengan membuat cek ombak dan membuat Aldebaran dekat dengan perempuan lain. Namun tetap saja, semuanya percuma. Tidak ada yang bisa menggantikan Andin di hati Aldebaran, begitu pun di hati penonton. Akankah pertemuan mereka selanjutnya ada yang spesial?